Ketika dia marah, akan lebih besar lagi kedengarannya. Sebenernya lebih sering virus ya? Iya, dia orang yang keras sih. Jadi mau ada masalah, mau yang salah dia atau aku, lebih banyak aku yang lebih duluan melembutkan untuk mencoba mendinginkan suasana. Nasehatin, dirangkul anaknya, dijadiin sahabat, terus dinasehatin. Dinasehatin apa yang dilakuin itu nggak baik kalau seandainya dikasih tahu dampaknya apa kalau dia akan terus-terusan bohong kayak gitu. Terima kasih tahu kalau seandainya itu nggak baik buat dia, bukan perempuan yang baik buat dia, yang pantas tuh kayak gimana. Terus dikasih tahu juga di dalam agama yang baik jodoh tuh seperti apa. Malah kalau bisa jangan pacaran-pacaran deh. Taruh aja lah, takut bapaknya. Oh jadi betul kok taruh, nggak boleh lekaran. Jangan deh kalau bisa ya, kalau bisa ya. Soalnya kan lebih posesif, sama anak lebih posesif. Karena kita tahu ya, kita dulu kan pernah muda, ya sampai sekarang masih muda sih. Maksudnya kita pernah tahu lah pasaran tuh efeknya apa, dampaknya apa. Jadi kayak untuk anak ya kita lebih bisa jangan kayak gini lah. Diajarin agama dari kecil. Kalau diajarin agama dari kecil, ilmu agamanya lebih dalam lagi, otomatis dia pasti tahu mana yang baik dan nggak. Dan ta'aruf itu apa di dalam Islam, pasti kan dia tahu nanti. Satu menit. Kalau aku cuma satu menit lagi pengen bisa bareng-bareng sama anak, sama suami, sama orang tua yang ada gitu. Terus pelukan sambil berdoa sama Allah. Bisa didampun-ampunin semua dosa-dosanya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.